Syukur Alhamdulillah pada hari ini Buya Ustawardi sudah ada bersama kami. Kebetulan pada hari ini kami juga menjamu beliau untuk makan sore bersama-sama warga Perumahan Gria Intan Permai. Ekspos Tablik Akbar di lapangan Perumahan Gria Insani Intan Permai, Pekan Baru. Terima kasih telah menonton! Dengan pencerama Buya Haji Ustawardi Nyatungke Manajo dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Acara dilaksanakan di malam hari setelah sholat isya. Acara malam ini akan dilangsungkan pada pukul jam 8 WIB atau Pak Daisa. Syukur kita kepada Allah bahwasannya pada hari ini Senin 9 September 2024 kami dari Perumahan Gria Intan Permai Simpang 3 mengundang Buya Ustawardi dari Sumatera Barat untuk Tablik Akbar di Perumahan kami berharap seluruh warga maupun masyarakat sekitar Intan Permai bisa hadir. Buya Haji Ustawardi Nyatungke Marajo sebelum melakukan pengajian di jamu makan bersama di rumah Pak Ruski. Haji Ustawardi Nyatungke Marajo Haji Ustawardi Nyatungke Marajo Tapi kok ada dompangkan di sisi korangkan di tutup buat kan? Tentu boleh yang pandangannya ku fazduki yang pandangan ini kan? Tapi kok lah rasut di tangan tolangpung buang lah dalam tepi bersama buah lah Bagi bersama-bagi. Kita rasut tangan rib trabajom bismillah makanrya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang telah disiapkan oleh ibu-ibu kompleks perumahan kriya Insani Intan Permai sebelumnya selamat menikmati 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 Kita dapatkan di acara ini, terutama kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua bahwasannya di era digitalisasi ini, di zaman modern ini anak-anak kita ini sangat-sangat memperhatinkan makanya perlu peranan orang tua dan perlunya acara seperti ini. Kerana dengan acara seperti inilah, anak-anak kita bisa mengenal baik itu tentang akidah, agama Islam kita bagaimana, tentang Al-Quran, sehingga terciptalah generasi kita, generasi yang punya iman, yang punya taqwa. Ya Pak Buya ya, nanti Pak Buya lah yang menjelaskan itu, kerana itu sudah ada jalurnya. Nah kalau saya hanya mengingatkan selaku kepala wilayah, mari kita selaku orang tua sama-sama menjaga anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini terlena dengan dunianya, terlena dengan handphonenya, sehingga tidak lagi, mohon maaf, tidak lagi mengenal dengan kitab kunci ini. Kemudian kata sembutan berikutnya disampaikan oleh Babin Kantipmas Adian Alta. Pertama, turunan dari Pak Kapolsek yang tidak bisa hadir malam ini, dia dalam tidak enak badan atau kurang sehat. Barusan saya telpon, puasanya dia tidak datang di sini. Yang kedua, dalam menghadapi ke depannya itu pemilu kada, ya di kepolisian itu ada namanya sistem, apa, poin sistem. Ya, puasanya menciptakan suasana damai sebelum pemilu kada. Di zaman era laborisasi sekarang ini, atau di gelitasi, adanya penyebaran hoa, headspace, atau konten yang tidak benar. Jangan terlalu dipercaya sekali, kalau tidak betul itu sumbernya. Bapak-Ibu, harus cermat juga menanggapi hal-hal yang seperti ini. Buya Haji Ristawardi Nyetungke Marajo dalam ceramahnya diberi judul Orang Pemurah Bersama Rasul di Surga. Jadi, disemlih kambing tadi, dibersihkan. Kemudian dibumbu oleh Ibu Aisyah. Nabi pergi salat duha. Ibu Aisyah itu, Pak, hebat sekali memasak gula kambing. Bawa un sawali, nyubah wangin. Ya kan? Orang zikir terpengaruhannya. Orang zikir di musajik, kami tua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak, uninya gula kambing, Ibu Aisyah. Kau itu, kita orang zikir lihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga, tetangga-tetangga disebelah membawa piring untuk minta gula itu. Tinggal, saya gula kambing itu sepotong lagi. Di kampung itu, di basuh, sasai, namun. Kuahnya lagi ke dua sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum, Ya Humairah. Selamat engkau, wahai istriku, yang kuning kemerah-merahan. Jadi, Nabi memanggil istrinya Ibu Aisyah itu, Pak, Humairah. Karena kulitnya kuning kemerah-merahan. Apa kalau hitam, bini jenuh humairah lo dihimbau? Himbau saya, kalian. Tidak sesuai saja. Allah masak gula kambing dia, Allah Rasulullah. Tapi yang mau minta maaf, Rasulullah. Kenapa harus minta maaf? Karena harumnya gula kita itu, banyak tetangga minta, Ya Rasulullah. Tinggal satu potong saja lagi, dan kuahnya dua sendok. Nyurik-urik dari Nabi pungguan istrinya. Sadakta, benar engkau. Benar engkau, wahai istriku. Dan dihagihan kau orang itu, nan untuk awak dia. Dan sepotong itu, kita makan kawesi. Lo besoknya setengah itu. Nggak sadonya jadi gizi dong. Ampasnya kawesi, payahnya. Tapi yang diberikan kepada orang itu, itu untuk kita di akhirat. Videonya secara lengkap dapat dilihat di Youtube. Ininya Riz Tawardi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.